Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di balik keagungan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat Islam sepanjang masa Terdapat banyak rahasia tersembunyi dalam setiap kalimatnya Al-Quran mengisahkan berbagai tokoh sebagai pelajaran Dan di antara tokoh-tokoh tersebut terdapat beberapa sosok misterius yang mencuri perhatian Pertama, kisah lelaki yang dimatikan selama 100 tahun Salah satu kisah menakjubkan dalam Al-Quran adalah tentang seorang pemuda soli Yang bernama Uzair yang dimatikan selama 100 tahun dan kemudian dihidupkan kembali Kisah ini menggambarkan kekuasaan Allah dalam menghidupkan dan mematikan Dalam surat Al-Baqarah ayat 259 Allah berfirman Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atap-atapnya Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun kemudian membangkitkannya kembali Dia Allah bertanya, berapa lama kau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang Dan kami menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali Kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata Aku mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu Kisah lengkap Uzair juga tertulis dalam berbagai ruayat Kisah tersebut juga diceritakan dalam buku Ia hidup kembali setelah mati 100 tahun Kisah-kisah haru yang mempertebal iman oleh Ustadz Ahmad Zeki Al-Syafa Cerita bermula saat Uzair pulang kampung dari perjalanannya mengembara Saat itu, dia melewati sebuah bangunan yang sudah rusak Kemudian dia memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan tersebut untuk beristirahat Uzair masuk ke dalam bangunan tersebut sambil menunggangi keledainya Dia lalu turun dari keledai, kemudian memeras anggur dan meletakkannya di dalam bejana Ia juga mengeluarkan roti dan memasukkannya dalam bejana berisi perasat anggur tersebut Kemudian memakannya Setelah Uzair merebahkan punggung dan meletakkan kedua kakinya pada dinding Sambil memandangi atap dan sekelilingnya Ia tahu bahwa penghuni rumah itu sudah lama meninggal Karena dia menemukan tulang belulang manusia yang berserakan Ia pun berfikir Bagaimanakah cara Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur Pikiran Uzair ini bukan sebagai bentuk raguan Tetapi salah satu wujud kontablasi atas kekuasaan Allah SWT Allah mendengar apa yang dipikirkan oleh Uzair Kemudian mengutus Malikat Israel untuk mencabut nyawa Uzair Seratus tahun kemudian Allah kembali menghidupkan Uzair Malikat bertanya kepadanya Berapa lamakah engkau tinggal disini? Uzair menjawab Aku tinggal disini sehari atau setengah hari Malikat lalu memberitahu Sesungguhnya engkau telah tinggal disini selama seratus tahun Lihatlah makanan dan minumanmu Terlihat roti dan minuman anggur itu masih utuh Kemudian Malikat berkata lagi Lihatlah keledaimu Ternyata keledainya tinggal tulang belulang Dengan izin Allah Malikat menyeru kepada keledai itu agar hidup kembali Tulang belulang keledai itu berdatangan dari segala arah Hingga membentuk keledai utuh dan hidup kembali Ini sesuai dengan firman Allah SWT Dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang Kami akan menjadikan kamu tanpa kekuasaan kami bagi manusia Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu Kemudian kami menyusunnya kembali Lalu kami membalutnya dengan daging Uzair membawa keledainya berjalan menuju rumahnya dahulu Sepanjang perjalanan Dia melihat orang-orang asing dan mereka pun tak ada yang mengenal Uzair Sampai akhirnya dia sampai di rumahnya Tinggal seorang wanita tua yang berusia sekitar seratus dua puluh tahun Jika dihitung usia Uzair saat itu adalah seratus empat puluh tahun Namun badannya masih sama seperti pemuda empat puluh tahun Uzair bertanya kepada nenek itu Wahai ibu apakah benar ini rumah Uzair? Benar ini memang rumah Uzair Jawab wanita tua itu Wanita itu menangis dan berkata Aku tidak pernah menemukan seorang pun yang masih mengingat Uzair Akulah Uzair Allah SWT mematikan aku selama seratus tahun Kemudian dia membangkitkan aku kembali Ujar Uzair Wanita itu berkata Maha suci Allah Sesungguhnya kami telah kehilangan Uzair sejak seratus tahun lalu Dan kami tidak pernah mendengar namanya Aku ini adalah Uzair Kata Uzair menegaskan Wanita itu mengatakan Sesungguhnya Uzair adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Ya senantiasa mendoakan untuk kesembuhan bagi orang yang telah sakit Maka doakan aku agar Allah menyembuhkan dan mengembalikan pandangan mataku Sehingga aku dapat melihatmu Jika engkau benar-benar Uzair Tentu aku akan mengenalmu Uzair pun berdoa kepada Allah SWT Dan mengusapkan tangannya Pada kedua kelopak mata wanita itu Subhanallah Mata wanita yang sudah tidak bisa melihat itu menjadi sembuh Dan bisa melihat kembali Uzair berkata Bangunlah dengan izin Allah Wanita itu bangkit dan berkata Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Uzair Uzair juga diyakini sebagai seorang nabi di luar 25 nabi Yang wajib diimani Ia juga seperti Kidir yang juga diyakini sebagai nabi Kisah Uzair juga direwetkan dalam salah satu hadis Dari buku umur dan silsilah para nabi Karya jihad Muhammad Hajah Oleh Abi Hatim al-Razi dalam tafsir Ibnu Hatim Nabi Uzair al-Isalam adalah salah satu nabi yang tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diimani umat Islam Abi Hatim yang menukil dari riwayat Najiyah bin Ka'ab al-Sadi dari Ali bin Abi Talib Mengatakan bahwa nabi Uzair al-Isalam disapa sebagai nabi Allah subhanahu wa ta'ala Uzair nabi Allah telah keluar dari kotanya Dan dia adalah seorang pemuda Dia melewati sebuah negeri kirbat Ujarnya Al-Hafiz Abu al-Qasim Menyebutkan silsilah dari Uzair Yaitu Uzair bin Jarwah Riwayat lain menyebutkan sebagai Uzair bin Suraik Ibnu Adiyah, Ibnu Ayub, Ibnu Darzan, Ibnu Ura, Ibnu Taki, Ibnu Usbu, Ibnu Fadhas, Ibnu Al-Azir, Ibnu Harun, Ibnu Imran Ada riwayat yang menyebutkan bahwa makamnya berada di Damascus 2. Pemindahan Singkasana Ratu Balkis Kisah lainnya adalah tentang pemindahan Singkasana Ratu Balkis dari kerajaan Sabah Ke istana Nabi Sulaiman al-Isalam dalam sekejap mata Saat memindahkan Singkasana Ratu Balkis ini terdapat dalam Al-Quran Surat An-Namal Kisah Nabi Sulaiman memindahkan Singkasana Ratu Balkis ini berawal dari kabar yang dibawa burung hut-hut kala itu Burung hut-hut membawa kabar bahwa ada kerajaan bernama Sabah Yang dipimpin oleh seorang Ratu bernama Balkis Kendati kerajaan tersebut makmur Raja dan pemimpinnya diketahui menyembah matahari Melalui burung hut-hut Nabi Sulaiman lantas mengirimkan surat untuk Ratu Balkis Dan pengikutnya Surat tersebut berisi larangan untuk bersikap sombong Dan memerintahkan sang Ratu datang berserah diri Menerima surat tersebut Ratu Balkis mengirim pasukannya untuk menemui Nabi Sulaiman Namun Nabi Sulaiman tidak tertarik dan menolak hadiah-hadiah atau persembahan yang dibawa suruhan Ratu Balkis Mengetahui sikap Nabi Sulaiman dari cerita suruhannya Ratu Balkis mengerti bahwa pasukan dan kerajaannya bukan tandingannya Dari hasil berunding dengan penasihat Ratu Balkis akhirnya memutuskan untuk menghadap langsung Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan bukti kekuasaan Allah SWT Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk memindahkan singgah sana Ratu Balkis ke istananya Dalam surat Anamal ayat 39 Seorang jin bernama Ifrit bersedia memindahkan singgah sana sang Ratu Sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya Ifrit dari golongan jin berkata Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgah sanamu Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya Quran surat Anamal ayat 39 Namun dalam surat Anamal ayat 40 Ada seorang hamba Allah yang sanggup memindahkan singgah sana Ratu Balkis Sebelum Nabi Sulaiman berkedip Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata Aku akan mendatangimu dengan membawa singgah sana itu sebelum matamu berkedip Quran surat Anamal ayat 40 Masih dalam surat Anamal ayat 40 Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah SWT Ketika melihat singgah sana Ratu Balkis dihadapannya Ketika dia Sulaiman melihat singgah sana itu ada dihadapannya Dia pun berkata Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku Apakah aku bersyukur atau berbuat kufur Siapa yang bersyukur Maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri Siapa yang berbuat kufur Maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia Quran surat Anamal ayat 40 Ketika Ratu Balkis tiba di istana Nabi Sulaiman Sang Ratu begitu terkejut Sebab istana Nabi Sulaiman terlihat begitu mirip Dengan istana miliknya di negeri Sabah Bahkan singgah sana yang seharusnya ada di negeri Sabah Nampak di istana Nabi Sulaiman Melihat bukti kekuasaan Allah SWT dihadapannya Ratu Balkis akhirnya menyatakan keimanannya Dan meninggalkan kebiasaan menyembah matahari Ketiga, Kisah Ashabul Khafi Kisah Ashabul Khafi merupakan kisah para pemuda Yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua Hal ini dijeritakan dalam Al-Quran Surah Al-Khafi ayat 9-26 Untuk penjelasan secara singkat Kisah Ashabul Khafi dapat dinukil dari buku kisah-kisah dalam Al-Quran Dari Syihamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni Buku tersebut menjelaskan bahwa kelompok pemuda tersebut Adalah kelompok pemuda yang teguh agamanya Sekalipun harus melanggar aturan pemerintahan Diceritakan kisah ini terjadi Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW Bermula dari negeri yang bernama Afasus Dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dacianus Pasalnya ia tidak segan membunuh siapapun Yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya Dalam menyembah berhala Hingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda Yang menolak menati perintahnya pun terdengar olehnya Para pemuda tersebut Menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala Karena hanya ingin beribadah kepada Allah SWT Raja Dacianus pun tidak tinggal diam Dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka Seperti harta hingga jabatan Agar mau menyembah berhala Namun mereka tetap teguh dalam pendirianya Dan menolak semua tawaran menggiurkan Sang Raja Keteguhan para pemuda tersebut Diceritakan dalam surah Al-Kawfi Ayat 13-14 Kami ceritakan kepadamu Muhammad Kisah mereka Dengan sebenarnya Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda Yang beriman kepada Tuhan mereka Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka Dan kami teguhkan hati mereka Ketika mereka berdiri Lalu mereka berkata Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi Kami tidak menyeru Tuhan selain dia Sungguh Kalau kami berbuat demikian Tentu kami telah mengucapkan perkataannya Sangat jauh dari kebenaran Singkat cerita Para pemuda Al-Kawfi Meninggalkan kota tempat mereka tinggal Dan bersembunyi di gua Untuk mempertahankan Keimanannya Mereka bersembunyi di gua Rajib Yang lokasinya berada di sekitar 8 km dari Aman Yordania Di tengah perjalanan menuju gua Mereka bertemu dengan Seekor anjing bernama Katmair Yang turut mengikuti mereka Di gua tersebut Para pemuda dalam kisah Sebul-Kawfi Bisa bebas beribadah kepada Allah Sekaligus memohon perlindungan Agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakyanus Atas izin Allah SWT Allah pun menutup pendengaran Dan penglihatan para pemuda tersebut Agar mereka tertidur dalam waktu yang lama Diceritakan mereka tertidur Selama 309 tahun di gua tersebut Sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam surah Al-Kawfi Ayat 10-11 Ingatlah Raja Dakyanus dan pasukannya Yakin para pemuda tersebut Telah meninggal di dalam gua Hingga ratusan tahun terlewati Allah SWT Membangunkan para pemuda tersebut Kala negeri Afasus Telah dipimpin oleh Raja Yang Soli Dalam surah Al-Kawfi Ayat 12 Kemudian kami bangunkan mereka Agar kami mengetahui Manakah di antara kedua golongan itu Yang lebih tepat Dalam menghitung berapa lamanya Mereka tinggal di dalam gua itu Ada pendapat yang menyatakan Para pemuda tersebut yang dimaksud Dalam kelompok Ashabul-Kawfi Adalah pengikut dari Nabi Isa AS Namun jumlah mereka Masih belum diketahui secara pasti Antara lima atau tujuh orang Namun dalam penyebutan bahasa Arab Dalam surah Al-Kawfi Dapat menunjukkan jumlah kelompok Ashabul-Kawfi Ada tujuh orang Kemudian disebut juga kata Attaf Yang berarti delapan orang dengan anjing Yang mengikuti mereka di dalam gua Meski masih banyak perbedaan pendapat Menurut buku Cihaya Al-Quran Dari M. Fatullah Pada dasarnya Kisah Ashabul-Kawfi diceritakan dalam Al-Quran Semata-mata juga dapat menunjukkan Kekuasaan Allah SWT Utamanya kuasaan Allah SWT Dalam membangkitkan manusia dan menghidupkannya Kembali pada hari kiamat gelak 4. Lelaki pemberani Dalam surat yasin Surat yasin mengabadikan kisah Tentang kegigihan lelaki dari ujung kota Untuk berdakwah Mengingatkan kaumnya dari kesesatan Dia berangkat untuk mengingatkan kaumnya Tentang tiga utusan Tuhan Yang didustahkan mereka Imam Ibn Khadsir Menukilkan dari Ibn Ishak Menyebutkan Mereka bernama Sadik Saduk Dan Shalom Dalam rawat lain disebutkan utusan itu Bernama Samun Yohana dan Bolus Atau Paulus Mereka mendatangi seorang raja di negeri Bernama Antakia Almarhum pakar hadis Almarhum Gai Haji Ali Mustafa Yaakub Pernah menjelaskan ayat yang terangkai Dalam Quran surat yasin Ayat 13-32 Mereka memperkenalkan diri kepada warga negara Antakia Mereka merupakan peradai Yang diutus Nabi Isa AS Untuk berdakwah kepada warga Antakia Agar menyembah Allah SWT Dan tidak menyekutukannya Warga Antakia saat itu dipimpin oleh raja bernama Antikos Yang menyembah patung Alih-alih menyambut datangnya seruan dakwah Mereka justru mengancam para utusan Allah SWT itu Mereka menjawab Sesungguhnya Kami bernasib malang karena kamu Sesungguhnya Kamu Jika tidak berhenti atau menyeru kami Nijaya kami akan merajam kamu Dan kamu pasti berkata Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri Apakah jika kamu diberi peringatan Kamu mengancam kami Sebenarnya karena andalah kaum yang melampaui batas Quran surat yasin ayat 18-19 Dalam kondisi itulah Lelaki dari ujung kota tersebut datang Beberapa riwayat mengatakan Dialah Habib An-Najar Masih mengutip Ibnu Ishak Imam Ibnu Katsir mengatakan Habib adalah seorang tukang tenun Yang sakit-sakitan Dia menderita lebra Namun dia juga seorang yang dermawan Separuh dari hasil kerjanya selalu disedekahkan Habib pun disebut menderita pikiran lurus Sementara itu Kota Dah mengatakan Habib adalah seorang ahli ibadah Yang menghabiskan usianya untuk beribadah Di salah satu gua di pinggiran negeri Antakia Menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub Habib berusaha menolong para da'i dari ancaman penyiksaan dan pembunuhan Dia menasihati kaumnya agar mengikuti ajaran dakwah para da'i Lantas Habib mengatakan Ikutilah orang-orang yang dalam berdakwah tidak meminta imbalan Karena mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT Quran Surat Yasin ayat 21 Dalam tafsir Al-Misbah Profesor Quraish Shihab menjelaskan Penduduk negeri itu sangat geram mendengar nasihat Habib Mereka pun melemparinya dengan batu hingga gugur sebagai syahid Ketika itu datanglah malaikat menyambut ruhnya sambil berkata Masuklah ke surga Menjawab sambutan malaikat Habib lantas mengatakan Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku mengampuni aku Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan Selain mengadung nilai sejarah Ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Al-Quran di atas Di antaranya persiapan mental dalam menjawab tantangan dalam dakwah Para nabi atau dalam beberapa riwayat disebutkan Utusan Nabi SAW itu menghadapi kaumnya yang menyembah berhala Untuk beralih penyembah Allah SWT Saat kaumnya meragukan mereka merupakan utusan Allah Mereka dengan percaya diri menjawab Tuhan kami mengetahui bahwa kami adalah utusan utusan Kepada kamu dan tugas kami tidak lain Kecuali menyampaikan dengan jelas Datangnya lelaki mu'min ini Membelam mereka menunjukkan betapa tulus lelaki itu Quraish Shihab menjelaskan Habibin Najjar atau siapapun namanya Bersedia membuktikan kepada kaumnya Ketulusan para rasul itu meski dia berada jauh dari kota Menurut Quraish Shihab Al-Aqsa Dalam ayat itu disebut sebagai tempat jauh dari kota Adanya tempat bergegas menunjukkan sesuatu yang penting dalam hidupnya Sehingga harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh Kelima, pengikut Fir'on yang membela Nabi Musa Lelaki beriman dari keluarga Fir'on Pertarungan antara keimanan dan kekufuran antara hak dan batil Akan senantiasa ada di setiap zaman Dengannya akan tersingkap jati diri para pembela Dan pendukung dari masing-masing pihak Para pembela dan pendukung kebatilan Terus mencari-cari dali Untuk membenarkan kebatilan mereka Dan menempuh segala cara untuk membela dan mempertahankannya Sedangkan alul hak Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Dan menempuh cara-cara yang diridui Allah Azza wa Jalla Sampai datang kemenangan yang dijanjikan Allah SWT berfirman Dan katakanlah Yang benar telah datang Dan yang batil telah lenyap Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap Maka ambillah pelajaran dari kisah ini Allah SWT telah mengutus Nabi Musa kepada Fir'on Dan para pembesarnya seperti Hamam dan Korun Saat itu Fir'on seorang raja Hamam, menteri dan Korun adalah orang Israel Yang merupakan kaum Nabi Musa Tapi ia memeluk agama Fir'on Sekaligus pembesarnya Dan dia memiliki harta melimpan Saat Nabi Musa AS mendatang Yang mereka membawa kebenaran Membawa bukti ayat-ayat Allah Azza wa Jalla Dan keterangan yang nyata dari sisi Allah Fir'on tetap dalam kesesatannya Bahkan semakin sesat Dan menyesatkan Dan terus melanjutkan kesewenangannya Dan keingkarannya Oleh karena itu Dengan nada mengingkari Kerasulan dan kenabian Musa Mereka, Fir'on dan para pembesarnya Mengatakan Musa adalah seorang ahli sihir dan pendusta Quran Surat Al-Mu'min ayat 24 Fir'on melakukan itu Karena ia mengingkari adanya Rab yang maha pencipta Dan enggan beribadah kepadanya Bahkan dia mengaku-ngaku dirinya Tuhan Yang diibadahi sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman Maka ia mengumpulkan pembesar-pembesarnya Lalu berseru memanggil kaumnya Seraya berkata Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi Quran Surat Al-Nazza'at ayat 23-24 Sementara itu Para pembesar kaum Fir'on Menyarankan raja mereka Yaitu Fir'on Agar menyiksa Nabi Musa Dan merubah keimanan dengan kekafiran Serta melakukan penolakan dan menyiksaan Mereka juga membisikkan bahwa Dakuha Nabi Musa merubahkan sesuatu Yang akan merusak keyakinan bangsa Kipti Para pembesar kaum Fir'on berkata Kepada Fir'on Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya Untuk membuat kerusakan di negeri ini Mesir Dan meninggalkan kamu Serta Tuhan-Tuhanmu Kemudian Mereka mengusurkan sesuatu Yang Allah abadikan Perkataan mereka ini Mereka berkata Bunduhlah anak-anak orang-orang Yang beriman bersama dengan dia Dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka Dan tipu daya orang-orang kafir itu Tak lain hanyalah sia-sia belaka Al-Mu'min 25 Setelah semua hujah Telah sampai kepada Fir'on Dan ia tidak dapat berbuat apapun Kecuali hanya ingkar Dan dengan provokasi para pembesarnya Maka ia mulai menggunakan kekuasaan Fir'on mengamini hasutan para pembesarnya Dengan mengatakan Kita akan bunuh anak-anak laki-laki mereka Para pengikut Musa Dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka Dan sesungguhnya Kita berkuasa penuh atas mereka Mereka membunuh anak-anak orang beriman Dan membiarkan hidup wanita-wanitanya Bahkan Mereka berencana untuk membunuh Musa alaihissalam Sebagaimana Allah azawajalla beritakan Dan berkata Fir'on kepada pembesar-pembesarnya Biarkanlah aku membunuh Musa Dan hendaklah ia memohon kepada Rabnya Karena sesungguhnya aku khawatir Dia akan menukar agamamu Atau menimbulkan kerusakan di muka bumi Quran Sirat Al-Mu'min Ayat 26 Mendengar hal tersebut Salah seorang dari keluarga Fir'on Yang beriman kepada Nabi Musa Yang menyembunyikan keimanannya Memberikan argumen dan pendapatnya Dalam rangka membehala Nabi Musa Allah azawajalla mengisahkan Tentang laki-laki yang beriman Dari keluarga Fir'on ini Dalam firmanya Dan seorang laki-laki yang beriman Di antara pengikut-pengikut Fir'on Yang menyembunyikan imannya Berkata Apakah kamu akan membunuh Seorang laki-laki Karena dia menyatakan Tuhanku ialah Allah Padahal ia telah datang kepadamu Dengan membawa keterangan-keterangan Dari Tuhanmu Dan jika ia seorang pendusta Maka dialah yang akan menanggung Dosa-dostanya itu Dan jika ia seorang yang benar Nisjaya Sebagian bencana yang diancamkannya Kepadamu akan menimpamu Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan Orang-orang yang melampai batas Lagi pendusta Quran Surat Al-Mu'min ayat 28 Maksudnya bahwa orang ini Menyembunyikan keimanannya Ketika Fir'on bermaksud Membunuh Nabi Musa Lalu meminta pendapat Dari para pembesarnya Maka orang ini mengkhawatirkan Nabi Musa Kemudian ia dengan keberanianya Namun tetap dengan lemah lembut Menyarankan Agar Fir'on tidak melakukan Niatnya tersebut Ia sampaikan itu Sebatas pada usulan Dan penyampaian pendapat Yang masyur dari pendapat Para ulama Lelaki mu'min ini adalah Seorang kipti Dari keluarga Fir'on As-Sudi mengatakan Dia adalah anak paman Fir'on Dan ada juga yang mengatakan Bahwa dia termasuk orang yang selamat Bersama Musa Ibnu Jarir Memilih pendapat ini Dan membantah orang yang mengatakan Bahwa lelaki tersebut Berasal dari orang Israel Dengan bukti Fir'on mau memperhatikan Dan mau mendengarkan perkataannya Dan tidak jadi membunuh Musa Pada saat itu Seandainya orang ini adalah Dari bangsa Israel Tidak diragukan lagi Tentu dia akan segera Mendapatkan hukuman Karena dia termasuk orang Israel Dan Ibnu Junaid Dari Ibnu Abbas Mengatakan bahwa Tidak ada yang beriman Di antara keluarga Fir'on Kecuali lelaki-laki ini Dan istri Fir'on Lelaki ini Yang datang dari ujung kota Bergegas-gegas Seraya berkata Hei Musa Sesungguhnya pembesar negeri Sedang berunding tentang kamu Untuk membunuhmu Oleh karena itu Keluarlah dari kota ini Sesungguhnya aku termasuk Orang-orang yang memberi nasihat Kepadamu Direwetkan oleh Ibnu Abi Hatim Lelaki-laki yang beriman Dan menyembunyikan keimanannya Dari kaumnya ini Tidak menampakkan keimanannya Kecuali pada hari Dimana Fir'on mengatakan Akan membunuh Musa Maka lelaki tersebut Menampakkan keimanannya Dan berani menampakannya Di hadapan Fir'on Ini dia lakukan Karena Allah Azza wa Jalla Bahkan dia berani Menasihati Fir'on Dengan perkataannya Yang sangat santun Nabi SAW Berasabda Jihad yang paling utama Adalah menyampaikan Perkataan adil Dalam rewet yang lain Perkataan hak Di hadapan Pemimpin yang halim Apa yang dilakukan Lelaki ini merupakan Tingkatan jihad yang Paling tinggi Ucapan anak Pamanya ini Merupakan salah satu Bentuk keadilan Dan kebenaran Karena dalam penyampaian Pendapat itu Ia telah membuka Rahasia keimanannya Yang selama ini Ia sembunyikan Dan Seorang lelaki-lelaki Yang beriman Di antara pengikut Fir'on Yang menyembunyikan Imannya berkata Apakah kamu akan Membunuh seorang lelaki-lelaki Karena dia menyatakan Tuhanku Ialah Allah Padahal dia telah Datang kepadamu Dengan membawa Keterangan-keterangan Dari Tuhanmu Apakah kamu akan Membunuh seseorang Karena dia mengatakan Tuhannya adalah Allah Padahal dia datang Dengan membawa Berbagai mukjizat Dan kejadian luar biasa Yang telah dijanjikan Dan telah kalian saksikan Ini adalah bukti nyata Yang menunjukkan Kebenaran ajarannya Dan Musa Adalah seorang Utusan Allah Dan jika ia Seorang pendusta Maka dialah Yang menanggung Dosa-dustanya itu Dan jika ia Seorang yang benar Menisjaya Sebagian bencana Yang diancamkannya Kepadamu Akan menimpamu Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan Orang-orang yang Melobai batas Lagi pendusta Jika dia pendusta Dan engkau Membiarkannya Tetap hidup Maka engkau Akan selamat Dan hal itu Tidak akan mendatangkan Mudarat Kepadamu Jika dia orang yang benar Namun engkau Menentangnya Nicaya Sebagian bencana Yang diancamkan Kepadamu Akan menimpamu Tentu Kalian tidak ingin Mendapatkan Sebagian kecil Dari azab itu Lalu Bagaimana jika Semua bencana itu Menimpa kalian Ibnu Khadsir Rahimahumullah Mengatakan Nasihat seperti ini Merupakan perkataan Yang diungkapkan Dengan nilai Kelambutan yang sangat tinggi Kekokohan Dan akal yang sempurna Hai kaumku Untuk mulah Kerajaan pada hari ini Dengan kekuasaan Di muka bumi Siapakah yang akan Menolong kita Dari azab Allah Jika azab itu Menimpa kita Orang yang beriman Dan berakal Sempurna itu Memberikan nasihat Kepada kaumnya Dia berkata Wahai kaumku Untuk kalianlah Kerajaan pada hari ini Dengan berkuasa Di muka bumi Maksudnya Kalian orang yang berkuasa Dan mengendalikan mereka Siapakah yang akan Menolong kita Dari azab Allah Azzawajalah Jika Azabnya menimpa kita Maksudnya Meskipun jumlah Kalian berlipat Bergandah Dan berkeguatan besar Namun itu semua Tidak akan Bermanfaat bagi kita Kalian Dan tidak akan dapat Menolong siksa Dan azab raja Di raja Allah Azzawajalah Dia mengingatkan mereka Jangan sampai Kerajaan ini Dicabut dari mereka Karena Tidaklah suatu negeri itu Bertentangan dengan agama Melainkan negeri itu Akan dilenyapkan Dan akan dihindakan Setelah dimuliakan Itu juga terjadi Pada keluarga Fir'aun Mereka masih terus Dalam keraguan Serta tetap Melancarkan perlawanan Dan pengingkaran Terhadap apa yang Dibawa oleh Nabi Musa A.S. Kepada mereka Sehingga Allah Azzawajalah Mengambil kerajaan Kekuasaan Istana Kekayaan Dan aku Dan aku Aku tidak menunjukkan Kepadamu Selain jalan yang Benar Quran Surat Al-Mu'min Ayat 29 Fir'aun berdusta Dalam perkataan Dan bantahannya ini Dia berhianat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Dan juga Kepada rakyatnya Dia menipu rakyatnya Dengan nasihatnya Dan mengatakan Dan aku Tidak menunjukkan Kepadamu Selain jalan yang Benar Yaitu maksudnya Tidaklah apa yang Aku serukan Kepada kalian ini Kecuali akan menuju Jalan kebenaran Dan kebaikan Serta jalan petunjuk Ini merupakan Kedustaannya Walaupun kemudian Para pengikutnya Mematuhinya Dan mengikutinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Tetapi mereka Mengikuti perintah Fir'aun Padahal perintah Fir'aun Sekali-kali Bukanlah perintah yang benar Dan Allah Berfirman Dan Fir'aun Telah menyesatkan Kaumnya Dan tidak memberi Petunjuk Tidaklah diantara Para pemimpin yang mati Dimana pada hari Kematianya Dalam keadaan Dia hianat Kepada rakyatnya Kecuali dia Tidak mencium Uangnya surga Dan sesungguhnya Uangnya surga itu Akan tercium Dari jarak Sejauh 500 tahun Perjalanan Demikian Sedikit kisah Keimanan lelaki Dari keluarga Fir'aun Semoga bisa Menjadi pelajaran Bagi kita semua Wallahu'alam Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh